Pemirsa satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya pagi tadi. Polisi menduga keempatnya merupakan korban pembunuhan. Satu keluarga yang terdiri dari dua orang dewasa dan dua anak-anak ditemukan meninggal dunia di Padepokan Seni Ongko Joyo Desa Turus Gede, Kejamatan Kota Rembang. Satu di antara empat orang yang meninggal adalah pemilik Padepokan Anom Subekti. Sementara korban lainnya merupakan istri, anak, dan cucu Subekti. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Anom beserta anak dan cucunya ditemukan dalam kamar yang sama, sementara jasad istrinya di kamar berbeda. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Jenazah keempat korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rembang untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih berupaya menyelidiki motif terbunuhnya korban. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya barang yang hilang akibat perampokan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, Ainews, melaporkan. Selangkapnya terkait tewasnya satu keluarga sudah bergabung bersama kami, AKBP Kurniawan Tandirong Rik, Kapolres Rembang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Bisa dijelaskan kepada kami apa sebetulnya yang terjadi Pak? Baik, jadi berawal dari adanya laporan dari masyarakat ke Kores Rembang yaitu kurang lebih pukul 07.00. Yang mana masyarakat menyampaikan bahwa adanya temuan jenasa, sebanyak 4 jenasa di dalam rumah salah satu warga di desa Turus Gendeh. Kemudian, berawal dari laporan tersebut, kami dari Kores Rembang mendatangi TKP, kemudian melaksanakan olah TKP. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 4 jenasa yang ditemukan. Jenasa tersebut merupakan satu keluarga yang mana terdiri dari bapak, ibu, kemudian anak, dan satu orang cucu. Kemudian setelah kita melakukan olah TKP awal, ditemukan di tubuh 4 jenasa yaitu adanya tanda-tanda kekerasan. Yang mana kekerasan ini diduga dengan menggunakan benda tumpul yang ditandai dengan adanya bercak-bercak darah di wajah, hidung, mulut daripada keempat jenasa tersebut. Sudahkah polisi mengendusi apa pelakunya Pak? Untuk sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan, kita dibantu dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Dalam hal ini, Inapis serta tim Resmob bersama dengan Reskrim Pores Rembang sudah melakukan penyelidikan. Semoga dalam beberapa waktu ke depan ini, kita bisa menemukan pelaku daripada pembunuhan tersebut. Ada indikasi terjadi perampokan Pak? Untuk sementara, kalau motif perampokan dari olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kehilangan barang. Namun, kita menduga saat ini yaitu adanya dendam yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan sesuatu hal yang mana mengakibatkan korban satu keluarga ini dilakukan penyelidikan. Artinya polisi sudah mengantongi beberapa nama yang berpotensi menjadi tersangka Pak? Untuk nama-nama yang berpotensi sebagai tersangka, kita masih tahap penyelidikan, tapi sudah ada beberapa saksi yang kita periksa. Kemudian dari saksi-saksi ini kita kembangkan penyelidikannya. Semoga beberapa waktu ke depan ada bukti yang kuat yang bisa mengarah ke depan. Dari keterangan saksi-saksi, sejauh ini apakah ada suara atau orang yang mencurigakan pada malam sebelum jasad keempat anggota keluarga ini ditemukan? Kalau dari keterangan saksi, mengatakan ada saksi-empat saksi yang kita periksa. Yang pertama yaitu pembantu rumah tangga, yang mana pembantu rumah tangga ini tidak menetap tetapi datang harian di pagi hari. Kemudian yang kedua yaitu Ibu RT, yang mana Ibu RT ini dalam memberikan keterangan bahwa di jam sekitar jam 12 malam adanya beberapa kendaraan lalu lalang yang tidak biasanya. Dari keterangan saksi inilah kita melakukan penyelidikan, pengembangan daripada kejadian kasus. Dari olah TKP dan barang bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik, apakah kasus ini, kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang diri atau berkelompok Pak? Untuk sementara kita menduga pelaku lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang ya Pak? Untuk dugaan sementara, karena dari olah TKP kami menyimpulkan pelaku lebih dari satu orang. Apakah sejauh ini ada tanda-tanda atau barang milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian? Di TKP, untuk TKP awal kemudian kita lanjut lagi. Untuk saat ini tidak ditemukan tanda-tanda daripada pelaku di TKP, namun ada jejak-jejak, kaki kemudian bercak darah, itu kemudian ada baju kaos, dan ada handphone, tapi milik korban, dalam hal ini anak, yang kami lagi lanjutkan penyelidikannya. Oke, tadi disebutkan polisi mensinyalir ada dugaan motif dendam di balik ini semua. Bisa dijelaskan kepada kami profil sekeluarga yang tewas Pak, sehingga ada alasan, ada dugaan polisi bahwa ini dilakukan dengan motif dendam? Ini dugaan sementara, jadi dugaan sementara karena pembunuhan ini dilakukan terhadap empat korban, yang mana korban ini adalah anak, istri, suami, dan cucu dalam satu keluarga. Sehingga kami menyimpulkan ada dendam, sehingga pelaku bisa rela untuk menghabisi nyawa daripada empat korban tersebut. Kemudian kalau dilihat dari korban, yaitu korban adalah seorang dalang, mungkin banyak berinteraksi ataupun bergaul dengan sesama masyarakat. Itu kesimpulan awal daripada oleh TKP yang nanti. Apakah korban yang merupakan dalang ini bisa dikatakan cukup terkenal Pak di wilayah Rembang dan sekitarnya? Untuk di wilayah Rembang cukup dikenal dalang tersebut, karena biasa tampil di beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat. Oke, terakhir ini Pak, kira-kira rilis tersangka dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari lagi kita tunggu Pak? Nanti akan kami informasikan. Yang jelas saat ini semua jajaran dari Reskrim Kores Rembang bekerjasama dengan dibantu oleh jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kita sudah melakukan penyelidikan dan semoga dalam waktu ke depan kita bisa mendapatkan hasil daripada penyelidikan. AKBP Kurniawan Tandi Rongre, Kapolres Rembang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.